Apa itu yang pertama Ini seringkali masih ada di dalam Atau di antara kita ketika melaksanakan sholat berjamaah Kemudian dia datang itu masbuk Jadi makmum masbuk Makmum masbuk itu apa Makmum yang Tidak dari awal Imam takbiratul ikhrab Itu masbuk Nah Yang saya Temukan begini Jadi Ketika seorang makmum Datangnya masbuk Ya Ini perlu kita perhatikan Apalagi kalau si imamnya itu sudah hampir rukuk Misalnya Sedang membaca surat pendek Ya Hampir rukuk lah Kemudian datang dari belakang Berdiri Kemudian Takbiratul Ikhrab Nah Yang jadi masalah apa Ketika dia Setelah takbiratul ikhrab itu Apa yang Kalau kita misalnya Kalau kita menjadi mahum Ya Misalnya Kita datang Si imam Sudah membaca surat Ya Ini terlepas dari Ada Di antara kita yang Walaupun tertinggal Satu dua ayat dari Fatihah Sudah dihitung satu rukaat Itu Terselarah Mangga itu Padahal imam baru Ar-Rahmanir-Rahim Itu sudah tidak dihitung Ya Ada yang berpendapat begitu Tidak Tapi kalau di dalam Madhan Shabingi Itu Selama Dia kebagian Rukuk Nya imam Maka Fa'od Andraqas Sholah Ketika Dia Mendapatkan Rukuknya imam Maka Dia dapat Satu rukaan Tapi ada catatan Ada catatan Pak Apabila Nih Ini yang penting Apabila Ya Akan tercatat Mendapat satu rukaat Ketiga Meskipun Hana Apa Cuma pas ruku Bisa Nih Jadi begitu Takbiratul Ihram Dia tidak Melakukan Sunat yang lain Misalnya gini Yang rukun Di dalam Yang rukun Yang pertama Satu niat Berdiri Bagi yang mampu Kemudian Takbiratul Ihram Terus Apa Ini mah Dialog saja Gak apa Salah Salah Dikit Gak apa 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 Ya Setat Takbiratul Ihram Yang rukun Fatiha 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 itu dimulainya dari awan Dari Bismillahirrahmanirrahim Itu ayatun minha Ya Wal basmanatu Ayatun minha Basmanah itu Satu ayat dari Fatiha Nah Ketika Dia Setelah Takbiratul Ihram Langsung saja Apa Ke Nah Nah Misalnya Misalnya Kebagian sedikit Kebagian sedikit Sebelum rukun Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Terus rukun Imam Ikut saja rukun Itu sudah dapat Satu roh Tidak usah Diselesaikan dulu Arrahmanirrahim Diudak misalnya Ngarah keburu Gak usah begitu Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Imam ruku Ruku saja Ikut Jangan sampai Imam keburu Habis Dua rukun Itu dapat Satu roh Nah Yang sering Kejadian di kita Masih adalah Sudah Masbuk Imam Hampir Ruku Allahuakbar Allahuakbar Kabirah Walhamdulillahirrahim Nah Kalau dia Mendahulukan yang sunnah Itu iftittah itu sunnah Ya Iftittah itu sunnah Berarti Berarti Dia Mendahulukan yang sunnah Daripada yang wajib Maka ketika itu Jangan dihitung Satu roh Kat Tidak dihitung Satu roh Kat Kalau tidak Kecuali kalau imamnya panjang Baca suratnya Terus kita kebagian Sampai selesai Fatihah Nah Disitulah imam Menanggung Fatihahnya ma'um itu Ketika si ma'um itu Tidak Mengawali dia Dengan Iftittah dulu Hatta bacaan ta'awud Membaca ta'awud Saja Itu berarti Itu sudah Melakukan sunnah Dulu Ya Jadi kalau Kalau sudah Memprediksi imam Akan sebentar lagi Rukuk Sudah Tidak usah Ulah tahun-tahun Acan lah Ngarah menang Sarufaan Sebab Kalau Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Imam keberruku Omat etah Ulah dihitung Sarokaat Ikut Tapi jangan dihitung Satu rokaat Meskipun dia mendapat Rukuknya imam Karena apa Dia membaca Ta'awud Hula Kau mau Maca iftittah Hula Mata'awud Alhamdulillah Gitu Jadi Kalau Masbub Imam Sudah mau selesai Langsung aja Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aduh kumaha itu Sanes kumaha kumaha Emang Tata tibna Walaupun misalnya Walaupun dikatakan Waktu itu Sama Ustaz siapa Yang dari Fakultat Fakultat Sama yang profesor itu Yang profesor itu Kita itu seringkali Membahas Peribadah sholat itu Ini Apa namanya Ya Variasinya Administrasinya Tapi itu penting Pak Bukan berarti Kita pun harus Mengkaji fungsi Sholat itu sendiri Memang Tapi Administrasi Tentang sholat pun Harus kita benahi Jangan sampai Sholat kita itu Karena tidak tahu Tata tertibnya Mana yang rukunnya Mana yang sunnahnya Gitu ya Pak ya Nah Seringkali kita Temukan begitu Allahuakbar Allahuakbar Kamiro Walhamdulillah Katiro Atau Allah Memaini Wamain Akhuburnya Etna 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 Kalau Terus kaguk Terus kaguk Misalnya Keburu Baca Iftithah Itu Jangan Dihitung Satu Rakaat Ibarat Itu Lebih Mudah Jadi Pahala Tapi Jangan Dihitung Satu Rakaat Karena Belum Termasuk Mendapatkan Satu Rakaat Karena Mendahulukan Yang sunnah Daripada Yang Jadi Kalau Kira-kira Kita Tidak Selesai Membaca Tihah Sampai Imam Ruku Sudah Saja Langsung Aja Abas Malah Satu Rukun Satu Rukun Satu Rukun Salat Salah Satunya Fatiha Jadi Yang Rukun Ya Karena Ya Karena Tidak Tahu Jadi Mana Yang Sunnah Mana Yang Rukun Sampai Cuma Baca A'udhu Bismillahir 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 Itu kan Sudah Mendahulkan Sunnah Nah Gitu Ya Gitu Jadi Cukup Langsung Bismillahir Waala Waala Wala Pun Bismillahir Waala Waala Sudah Mendapatkan Satu Rukun Ya Enggak Sudah Satu Rukun Nah Gitu Ya Jadi Gimana 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 Fatiha Nah Itu Tadi Makanya Ya Jadi Kalau Diawali Dengan Yang Sunnah Mendahulkan Sementara Kita Mas Bu Nah Ketika Tidak Selesai Kita Baca Fatiha Ya Sudah Berarti Tidak Tidak Mendapatkan Satu Rukaan Gitu Ya Karena Apa Namanya La La Solata Liman Lam Yak Ruk Bifatihat Kita Itu Bagi Yang berpendapat Bahwa Setiap Rukaan Itu Harus Membaca Fatiha Walaupun Makmum Gitu Ya Mudah-mudahan Ini menjadi Wawasan Untuk Kita Bahwa Terkadang Kita Juga Melaksanakan Ibadah Kita Masih Masih Apa Ya Masih Asal Ikut Saja Karena Kita Memang Jarang Mengkaji Gitu Kemudian Itu Yang Sampai Sini Ada Yang Ada Yang Masih Dipertanyakan Enggak Ya 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 Itu tadi Yang saya bilang Itu tadi Ada diantara kita Yang berpendapat ketinggalan Satu ayat dari Fatihah itu sudah tidak masuk Satu rokaan Itu sempat Dibahas itu Karena Man adroka roka Fakot adroka sholat Jadi yang roka di situ Bukan fatihah Barang siapa yang mendapatkan fatihahnya Maka dapat satu rokaan Tidak begitu Itu ya ruku Kenapa jadi fatihah Gitu kan Jadi Ya Menggalah itu Apa namanya Hari ini Tidak usah bingung Jadi memang Ikhtilaf itu Perbedaan itu Menjadi rahmat Kita saling menghargai Dan Dan kita Ya tadi Ya Jadi Berdasarkan Dan itu berdasarkan Apa namanya Dalil dan istimbat hukum Istimbat hukum Jadi Apa namanya Saya yakin Guru-guru kita Gurunya kita Punya guru lagi Punya guru Dan itu Sanatnya jelas Insyaallah Ya Kalau kita Menyalahkan Satu orang Itu berarti Menyalahkan guru-gurunya Guru-gurunya Sampai Gitu Ya kita Enggak seperti itulah Tidak perlu Seperti itu Ya suka-sukanya Dia suka begitu Kita suka begitu Ya maka Ya Banyak lah Seperti itu Masalah Fatihah Gitu Jadi yang saya Fahami Ya Yang saya Dan Saya dapatkan Keterangannya Gitu Seperti itu Jadi selama Kita mendapatkan Rukunya imam Meskipun Tidak sempurna Kita membaca Fatihah Disitulah Bacaan imam Menanggung Bacaannya Makmum Selama Makmum itu Tadi harus Ada catatan Makmum itu Tidak mendahulukan Yang Dunah Artinya Yang Iftidah Kemudian Ta'ud Dilewat saja Langsung ke Bismillahirrahmanirrahim Fatihah Gitu Sampai sini Jelas Jelas Asal Jangan Sampai Tiga Rukuk Sampai Tiga Rukun Misalnya Begini Sedikit Lagi Itu kan Imam Mau Rukuk Tapi Dia itu Termasuk Apa namanya Fatihah Makmumnya Dari Apa Agak lama Gitu lah Dengan imam Sedikit lagi Mau Apa namanya Muselesai Fatihahnya Itu Jangan Sampai Si imam Lewat Sampai Kesujud Tukuk Intidal Sujud Nah Minwa gini Jadi kita Pak Kita Ya imam Set Nah itu Masuk Itu Jadi 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 Si kita Ini mam Ini imam Set Itu Masuk Gitu Jangan Kebersujud Ini sudah Tidak Rukun Kan Jangan Lewat Berukun Ketiganya Sudah Batal Berarti Batal Berjamahnya Gitu Kemudian Apalagi Jelas Saya Ya Nah Itu yang Pertama Yang Ya perlu Perlulah Kita Memahami Mudah-mudahan Kita Bisa Paham Itu Sehingga Kita Tau Mana Yang Senah Mana Yang Rukun Yang Jelas Kalau Kita Masuk Ya Sudah Langsung Aja Ke Patihan Gitu Ngarah Ke Bagian Kadang-kadang Sumpat Geninya Lurusuhan Itu kan Itu Makro Gitu Lurum Lumpatan Lumpatan Mudah Hayong Kaudag Hayong Kaudag Apa Namanya Berjamaah Rukuna Imam Itu Hari Pas Tafirot Alham Allahu Akbar Kami Ro'ah Terselah Jeng Bohong Terus Suhan Ngalakun Sunnah Gitu Tapi Dihitung Karena Sudah Merasa Sudah Ikut Ruku Nah Ini Yang Kita Khawatirkan Sebetulnya Tidak Terhitung Tapi Dihitung Gitu Kalau Misalnya Kita Allah Akbar Ya Allah Akbar Kabiro Misalnya Imam Merukuk Eh Alah Kumaha Tadi Teh Kan Batihah Tapi Keburu Baca Iksitah Ikut Saja Cuma Itu Jangan Dihitung Ganjaran Ganjaran Tapi Tidak Masuk Satu Rukun Satu Rokat Tinggal Jangan Dihitung Saja Kalau Misal Nanti Keburu Tidak Langsung Baca Iptitah Kan Sok Kadang-kadang Sok Reflex Ya Itu Kebacut Baca Iptitah Mudah Jangan Lanjutkan Saja Itu Baru Menambah Satu Kekurangannya Menambah Kekurangan Nah Kalau Yang Apa Namanya Yang Tertinggal Satu Dua Rokat Satu Dua Ayat Itu Ya Saya Juga Tahunya Baru Setelah Tinggal Disini Sebelumnya Tidak Ada Tau Ada Yang Ketinggal Satu Ayat Fatihah Sudah Tidak Dihitung Satu Rangkat Itu Ya Tahunya Aja Disini Yang Pendapat Seperti Itu Ya Berarti Baru Sekarang Sekarang Tidak Dulunya Tidak Ada Dulu Tidak Sama Sama Seperti Dulu Apa Namanya Takbiran Ya Tonton Dari Dulu Kan Tidak Kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kok Jadi Dua Kali Tahun Sabar Allah Allahu Akbar Itu Baru Baru Kesini Kesini Dan Dulu Anu Biasana Anu Aina Dua Kali Biasana Tidak Kali Bahaya Lama Jadi Itu Terlepas Tadi Yaktilat Itu Mana Suka Siaran Siaga Siapa Yang Suka Silahkan Laksanakan Yang Yang Penting Ada Dalilnya Bukan Banyak Sekarang Tidak Dicontohkan Nabi Muludan Tidak Dicontohkan Nabi Jadi Bukan Yang Jelas Ada Dalilnya Tidak Dicontohkan Seperti Apa Banyak Di zaman Rasulullah pun Terjadi Apa Yang Dilaksanakan Oleh Orang Sahabat Itu Ada Yang Tidak Diperintahkan Atau Diajarkan Oleh Rasulullah Seperti Apa Itu Ada Doa Apa Itu Soalnya Tidak Ada Yang Sami Allahu Liman Hamilah Rabbana Lakal Hamdu Hamdan Kasih Rabbubar Kanti Nah Terus Ketika Berjamaah Terus Apa Namanya Begitu Selesai Rasulullah Balik Kepengker Siapa Yang Membaca Etak Siapa Yang Membaca Hamdan Barokanti Hamdan Kasih Rahman Barokanti Kalau Rasulullah Mengajarkan Mungkin Nanya Begitu Siapa Yang Membaca Itu Dua Kali Tidak Ada Yang Jawab Tidak 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 Kata Rasulullah Aku Melihat Para Malikat Membawa Doa Itu Ke Langit Karet Saya Rasulullah Gitu Gitu Kemudian Ada Ada Yang Tidak Disontohkan Rasul Dan Dilakukan Oleh Sahabat Ada Seorang Sahabat Yang Ketika Mengimamin Katanya Di Tempat Yang Jauh Setelah Baca Surat Dia Baca Kulhu Setelah Baca Surat Dia Baca Kulhu Sampai Laporkan Ada Sahabat Yang Mengadu Bahwa Dia Sahabat Itu Kalau Setiap Baca Setelah Baca Surat Baca Kulhu Ini Masyur Cerita Ini Masyur Kemudian Disuruh Dipanggil Teng Dipanggil Sahabat Yang Kalau Imam Itu Begitu Kenapa Itu Berarti Kenapa Kamu Baca Kalau Ditanya Begitu Berarti Tidak Diajarkan Oleh Rasul Kenapa Kamu Setiap Baca Setiap Setelah Baca Apa Surat Terus Baca Al-Ikhlas Karena Aku Suka Dengan Al-Ikhlas Disitu Menjelaskan Ketauh Dan Allah Bagaimana Apa Namanya Allah Bagaimana Rasulullah Menanggapi Cintamu Kepada Surat Al-Ikhlas Akan Memasukkan Kedalam Surga Hubbuka Ijaha Yudakhilu Kalian Tadi Iyakan Salah Atau Manihma Pantai Diajarkan Keurangan Ibanat Kitanya Untuk Jadi Jadi Ulah Ulah Apa Namanya Sesuatu Yang Bisa Jadi Di Zaman Rasulullah Tidak Dilakukan Oleh Rasulullah Tapi Dilakukan Oleh Sahabat Yang Penting Ada Dalilnya Selama Tidak Dalil Yang Mengharamkan Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkan Ya Itu Yang Leres Gini Ya Ya Tadinya Ada Satu Juga Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Itu Mengenai Apa Itu Kobliyah Jumat Kobliyah Jumat Ada Yang Yang Ini Kobliyah Jumat Ayah Itu Kan Ayah Kobliyah Duhur Kobliyah Jumat Ayah Itu Sebetulnya Masih Eta-eta Hene Hanya Beda Waktu Saja Itu Ingin Di Supaya Kita Tahu Sharing Aja Sok Ayah Gening Kalau Azannya Dua Kali Tidak Masalah Masjid Yang Azannya Dua Kali Azan Masuk Waktu Sunnah Dulu Tidak Tidak Yang Jadi Masalah Apabila Azannya Sekali Kali Kalau Azan Sekali Imam Berdiri Dulu Imam sudah Berdiri Terus Si Jamaah Datang Solat Dua Qat Itu boleh Tapi kalau Imam sudah Berdiri Si Makmum Jamaah Yang sudah Lama Disini Sebelum Azan Ini Yang Jadi Masalah Karena Imam sudah Berdiri Dia Sudah Lama Imam sudah Berdiri Terus Ada Jamaah Yang baru Masuk Solat Sunat Itu Tidak Masalah Itu Tapi Kalau Yang Jadi Masalah Itu Imam Makmum Sudah Duduk Lama Di Masjid Terus Imam Berdiri Sudah Berdiri Nah Apakah Boleh Solat Sunat Obliah Orang Imam sudah Berdiri Itu Yang Perlu Kita Ketahin Tapi Waktunya Sudah Tidak Terima kasih Mudah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.